Intro Halo kelas, selamat datang dan selamat bertemu kembali di mata kuliah Kerekesa perangkat lunak Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Baik, materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah Pemodelan analisis dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek Pendekatan berorientasi objek Pemodelan analisis dengan pendekatan berorientasi objek Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan berorientasi objek Nah, kalau di sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pemodelan analisis dengan pendekatan terstruktur Nah, kali ini kita akan bahas apa sebenarnya yang dilakukan pada saat pemodelan analisis dengan pendekatan berorientasi objek Dan apa yang dimaksud dengan pendekatan berorientasi objek tersebut Nah, pendekatan berorientasi objek disebut bahwa segala sesuatu itu dipandang sebagai sebuah objek Jadi, pada pendekatan ini segala sesuatu dipandang sebagai sebuah objek Nah, gagasan berorientasi objek ini dimaksudkan untuk bagaimana gagasan ini diterapkan pada semua tahap pengembangan perangkat lunak Semua tahap berarti mulai dari yang disebut dengan tahap analisis Kemudian tahap perancangan Lalu implementasi hingga tahap pemeliharaan Nah, apa saja dan bagaimana konsep dasar berorientasi objek ini Yang pertama kita membahas tentang objek dulu Objek dalam konsep ini disebut adalah benda Benda secara fisik atau secara konseptual Sebagai contoh, misalnya orang Kemudian hardware Kemudian ada software dan lain-lain Dimana setiap objek Setiap objek yang disebutkan disini Memiliki dua ciri khas Ada dua ciri khasnya Yang pertama disebut dengan atribut Atau yang sering disebut dengan properti Kemudian metode Method atau disebut dengan function Nah, atribut sendiri Atribut sendiri adalah ciri khas sebuah objek Atau apa yang dimiliki oleh si objek tadi Sedangkan method atau function Itu adalah apa yang dapat dilakukan oleh objek Atau yang kata lain Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek Kalau yang teribut tadi Apa yang dimiliki oleh sebuah objek Kalau method Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek Nah, saya contohkan kira-kira seperti ini Saya mencontohkan objeknya adalah manusia Objeknya manusia Objeknya itu saya sebutlah disini Saya contohkan pratikno Teman-teman ada yang namanya pratikno Mohon maaf ya Saya tidak berlangsung untuk mencontohkan Anda Nah, pratikno ini Objek pratikno ini memiliki atribut Apa atributnya? Yaitu umurnya Kemudian berat Contoh ya Kemudian si objek pratikno ini Juga memiliki metode Atau function Yaitu jalan Kemudian lari Kemudian lompat Jadi kalau saya sebut tadi bahwa Dalam objek Dia memiliki dua ciri khas Yaitu atribut dan metode Maka inilah contoh Ciri khas dari objek tersebut Ada atribut Dan metode Nah, kemudian Dalam konsep dasar berorientasi objek juga kita mengenal sebuah kelas Kelas atau yang disebut dengan kumpulan dari objek-objek yang sejenis Objek adalah contoh dari sebuah kelas Nah, ini saya contohkan ada sebuah diagram kelas ya Seperti ini Nama kelasnya apa? Atribut yang dimiliki objek tersebut apa? Kemudian operasinya apa? Nah, kalau kita contohkan dalam implementasi sebuah pemograman Saya coba ambil contoh Ini contoh simpelnya dari sebuah pemograman java Misalnya Maka kita akan mengimplementasikan kelas dalam program pemograman tersebut Dengan kode kira-kira seperti ini Kita membuat sebuah kelas namanya kelas manusia Nah, kelas manusia ini Kita menginisiasi variable Yaitu variable untuk atributnya tadi Yaitu variable tinggi Kemudian umur Kemudian berat Nah, setelah kita inisiasi Inisiasi variable ini Kemudian kita membuat sebuah prosedur untuk metode Prosedur metode untuk si objek kelas manusia tadi Nah, apa yang pertama? Yang pertama yaitu untuk jalan Metode jalan Disini kita buat point jalan Kemudian sistem outprint jalan Kemudian kita buat juga metode untuk lari Ya, kemudian kita buat metode untuk lompat Tentu kalau dalam implementasinya Jalan ini Kita deskripsikan ini Prosedur pada metode ini ya Bagaimana kemudian dia bisa berjalan Ya Bagaimana kemudian dia bisa berlari Bagaimana kemudian dia bisa melompat Inilah contoh implementasi kelas dalam japan program Jadi, kelas itu merupakan pendemunian objek-objek yang sejenis Nah, kemudian ada yang disebut dengan Pembungkusan atau encapsulation Encapsulation mengumpulkan data dan fungsi Yang memanipulasinya menjadi sebuah entitas Terkait pada konsep penyembunyian informasi Informasi atau information hiding Dimana prosesnya itu adalah Memanipulasi informasi secara internal saja Ya, backend Kemudian dunia luar Hanya mengetahui informasi secukupnya Ya, atau yang sering kita sebut dengan Bagaimana kita melihat tampilan di front end Bahwa sebenarnya di dalam backendnya itu Itu luar biasa sekali Kompleksnya informasi ya Kemudian mulai dari manipulasi prosedur Dan lain-lainnya Nah, yang berikutnya adalah pewarisan Pewarisan atau inheritance Nah, dalam istilah pewarisan Ada yang disebut dengan penurunan atribut Kalau tadi ada objek manusia Misalnya, itu bisa diturunkan atributnya Bahkan metodenya juga bisa diturunkan Jadi, dalam pewarisan ini Disebut penurunan atribut Atau metode dari sebuah objek ke objek lain ya Lalu, kemudian dalam pewarisan ini Ada sebuah pembentukan atau hirarki Atau jejaring Akibat dari generalisasi dan spesialisasi Lalu, struktur generalisasi, spesialisasi Atau jenspek ini Mendefinisikan hirarki pewarisan Untuk kelas-kelas yang merupakan spesialisasi Dari kelas lain yang lebih umum Atau lebih general Nah, kalau saya contohkan Kira-kira seperti ini Model pewarisannya Nah, kalau disini saya gambarkan Dalam diagram ini Saya gambarkan ini adalah objek manusia Dimana dalam pewarisan ini Si manusia itu memiliki atribut Yaitu umur tinggi dan berat Kemudian dia memiliki method atau function Yaitu jalan, lari, dan lompat Nah, pada contoh pewarisan ini Atau inheritance ini Kalau misalnya kita melakukan penurunan Ya, proses penurunan Maka manusia ini Kita bisa bagi Misalnya muncul objek Misalnya yang kita sebut dengan kakek Kemudian ada objek bayi Dalam proses inheritance Maka atribut itu bisa diturunkan Itu sama-sama memiliki Bayi juga memiliki atribut tinggi umur dan berat Demikian juga kakek Memiliki atribut tinggi umur dan berat Nah, kemudian Metodnya juga bisa diturunkan Metodnya juga bisa diwariskan Hanya Hanya ketika mewariskan Atribut atau metod Itu tidak selalu harus sama Dari masing-masing objek turunannya Misalnya Untuk bayi Ketika dia memiliki Tadi memiliki atribut tinggi umur dan berat Namun metodnya Dia memiliki Metode merangka Metode merangka Sedangkan si kakek Dia memiliki metode Yaitu jalan, tidur, dan mandi Jadi ada kemungkinan nanti Metode-nya ketika diturunkan Kan berbeda dari satu objek Dengan objek yang lain Nah Saya contohkan inheritance Di dalam diagram class Dalam sebuah kelas Ini saya contohkan ada kelas Namanya kelas furniture Dalam kelas furniture ini Memiliki atribut Yaitu yang pertama ada Cost-nya, dimensinya, width Kemudian lokasi dan war Color Nah, dalam kelompok furniture ini Ada yang kita contoh Misalnya kita ambil contoh Misalnya adalah sebuah chair Nah, chair ini juga memiliki atribut sama Dia memiliki cost juga Memiliki dimensi Memiliki wage Memiliki lokasi Kemudian juga memiliki color Nah, kemudian Nah, kemudian Pada kelas furniture ini Ketika saat Proses pewarisan Atau inheritance Kita mengambilkan contoh Pewarisannya adalah chair dan cable Maka masing-masing Atribut pada objek Pewarisannya ini Tidak bisa memiliki atribut yang sama Dengan Class furniture tadi Nah, kemudian Pada ada Di bawah atribut Itu ada Ada namanya Oppress-nya Oppress-nya Nah, operasian ini Juga bisa diturunkan Kepada objek Objek lain Ya Seperti misalnya Object chair ini Ketika dia Dalam proses penurunannya Dia memiliki atribut yang sama Dengan furniture Oppress-nya juga bisa sama Ya Yaitu Base, sel, wake Demikian juga untuk Untuk kebel Objek kebel Atribut Bisa juga sama Diturunkan dari Class furniture Kemudian Untuk Compress-nya juga Sama Base, sel, wake Dan, move Nah, berikutnya Adalah Polimorfisme Atau Kebanyak Rupaan Dalam konsep Berorientasi objek Ada yang disebut Dengan Kebanyak rupaan Atau Polimorfisme Nah, polimorfisme ini Adalah Pemanipulasian objek Secara seragam Dengan tipe Yang berbeda-beda Operasi yang sama Tapi bisa dipakai Oleh kelas yang berbeda Jadi, sel, lagi Pemanipulasian objek Secara seragam Dengan tipe Yang berbeda-beda Misalnya Saja Dia memiliki operasi Yang sama Tetapi bisa dipakai Oleh kelas yang lain Kelas yang berbeda Contoh Kalau misalnya Ada operasi buka Ada operasi buka Operasi buka ini Bisa saja dipakai Untuk Membuka Objek pintu Kemudian Membuka jendela Kemudian Membuka buku Dan lain-lain Kemudian Contoh lain Misalnya Untuk operasi Misalnya Hitung gaji Nah, hitung gaji ini Sebuah operasi Yang sama Yang bisa dipakai Untuk kelas yang berbeda Misalnya Hitung gaji Untuk Objek pegawai tetap Dan hitung gaji ini Juga bisa dipakai Untuk Objek kontrak Pegawai kontrak Maksudnya Yang disebut dengan Kebanyak rupaan Dalam konsep Berorientasi objek Yang berikutnya adalah Message connection Message connection ini Adalah memodelkan Ketergantungan Pemrosesan Sebuah objek Yang membutuhkan Layanan-layanan Dari objek lain Memodelkan Ketergantungan Pemrosesan Sebuah objek Yang membutuhkan Layanan-layanan Dari objek lain Dalam rangka Memenuhi Tanggung jawabnya Atau layanannya Nah Sebagai contoh Sebagai contoh Untuk memenuhi Tanggung jawab Atau layanan Permohonan cuti Misalnya Cuti pegawai Untuk memenuhi Tanggung jawab Layanan Permohonan cuti pegawai Maka Objek orang Atau objek pegawai Perlu mendapatkan Layanan Dari objek lain Objek orang Dalam hal ini Adalah pegawai Perlu mendapatkan Layanan Dari objek lain Untuk memenuhi Tanggung jawab Layanannya Untuk memenuhi Tanggung jawab Permohonan cutinya Layanan seperti Apa yang dimaksud Yaitu layanan Persetujuan cuti Objek lain Yang mana yang dimaksud Yaitu objek Objek Yaitu objek Manager Objek Manager Maka ketika Objek manager Telah memberikan Persetujuan cuti Maka Pemunuhan tanggung jawab Layanan Permohonan cuti Tadi Sudah Dilaksanakan Atau terpenuhi Itulah yang disebut dengan Message connection Oke Analisis Beralintasi objek Analisis Beralintasi objek Atau yang disebut dengan Objek oriented analysis Menekankan kepada Bagaimana menemukan Dan menjelaskan Objek Objek Dan Interrelasinya Yang menjadi bagian Dalam sebuah sistem Misalnya Dalam sistem penjualan Kita sering mendengar Ada yang disebut dengan Post Atau point of sale System Proses analisis Beralintasi objek Untuk post ini Adalah Mengidentifikasikan Objek Yang kita sebut Pelanggan Kemudian Kasir Kemudian Mesin register Kemudian Penjualan Di proses analisis Beralintasi objek Untuk Sistem penjualan Yaitu Post Kita Mengidentifikasikan Objek Pelanggan Kasir Mesin register Dan Penjualan Nah Bertujuan Tujuannya adalah Untuk Memodelkan Domain Masalah Dalam Masing-masing Objek Menggambarkan Hubungan Antara Objek Objek Tersebut Menggambarkan Secara umum Komunikasi Antara Objek Memodelkan Domain Persoalan Dari berbagai Sudut Pandang Nah Untuk Memodelan Nomor Antara Objek Ini Dapat Kita Lakukan Dengan Menggunakan UML Atau Unified Modeling Language Yaitu Sebuah Bahasa Yang Berdasarkan Grafik Atau Gambar Untuk Memvisualisasikan Menspesifikasikan Membangun Dan Mendokumentasikan Sebuah Sistem Dengan Pengembangan Software Berorientasi Objek Atau Sebut juga Dengan Objek Oriented Nah UML Memberikan Standar Penulisan Sebuah Blueprint Sistem Jadi Kalau Kita Ingin Menggambarkan Blueprint Sebuah Sistem Kita Boleh Menggunakan UML Ini Karena Sudah Sangat Lengkap Yang Meliputi Konsep Bisnis Prosesnya Kemudian Penulisan Kelas-kelas Dalam Bahasa Pemogram Yang Lebih Spesifik Kemudian Skema Database Kemudian Komponen-komponen Yang Diperlukan Dalam Sistem Software UML Sudah Bisa Mendeponisikan Itu Semua Nah Pemodilan Dengan UML Terdiri Dari 13 Diagram Yang Terbagi Menjadi 3 Kategori Yang Pertama Itu Kategori Struktur Diagram Struktur Diagram Ini Untuk Menggambarkan Elemen Atau Komponen Spesifikasi Sistem Terdiri Dari Kelas Diagram Objek Diagram Komponen Diagram Deployment Diagram Komposit Diagram Struktur Kemudian Package Diagram Lalu Yang kedua Adalah Behavior Diagram Yaitu Yang Menggambarkan Ciri-ciri Atau Metode Atau Function Dari Sebuah Sistem Atau Bisnis Prosesnya Nah Disini Ada Yang Tak Mengenali Itu Namanya Use Case Diagram Activity Diagram Kemudian State Machine Diagram Yang Ketiga Untuk Pemodelan Dengan UML Kita Mengenal Dengan Interaction Diagram Dalam Interaction Diagram Ini Bagian Dari Biom Diagram Yang Menggambarkan Objek Interaksi Nah Dalam Interaction Diagram Ini Ada Yang Sebut Dengan Communication Kemudian Interaction Overview Sequence Diagram Lalu Ada Yang Sebut Dengan Timing Itulah Tiga Tiga Kategori Untuk Pemodelan Dengan UML Yang Terdiri Dari 13 Diagram Nah Yang Akan Kita Bahas Di Pertama Selanjutnya Adalah Tentang Biom Viewer Diagram Yaitu Kaitannya Dengan Use Case Diagram Activity Diagram Dan State Machine Diagram Oke Kelas Kira-kira Ada Yang Ditanyakan Silahkan Menyampaikan Pertanyaannya Di Aktivitas Pertemuan Kali Ini Nah Kemudian Ada Pendugasan Untuk Di Pertemuan Ini Silahkan Dilihat Petunjuk Pendugasannya Pada Aktivitas Penugasan Oke Kelas Demikian Materi Untuk Pertemuan Kita Kali Ini Jangan Lupa Untuk Membaca Seluruh Prosedur Dan Petunjuk Penugasan Yang Sudah Dilampirkan Pada Aktivitas Penugasan Baik Sampai Disini Dulu Pertemuan Kita Untuk Materi Matakuliah RPL Sampai Bertemu Di Pertemuan Berikutnya Terima Kasih Sudah Mengikuti Pertemuan Kali Ini Sampai Jumpa Dan Salam Sampai